PEMILU 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 Bisa beradu data Nanti juga saya minta data yang anda miliki Silahkan Bacik Kalau kita bicara soal berpikir untuk mencerdaskan bangsa Saya rasa apa yang disampaikan oleh Bung Balin tadi Kebalikannya Kita mencerdaskan bangsa itu bukan kita ingin melakukan demokrasi Seperti apa yang kita lihat dengan kasat mata hari-hari ini Kalau kita bicara data Kita bicara data yang kasat mata tadi aja dulu Bahwa Pak Erlangga dan Pak Zulkifli Hasan Membagikan Bansos dan mengatakan untuk memilih anak dari Presiden Kalau kita bicara soal gugatan di Mahkamah Konstitusi Bansos itu tidak bisa dan TSM itu tidak bisa terlepas dengan rangkaian-rangkaian yang lain Bukan hanya Bansos Saya menolak hanya untuk membicarakan Bansos disini Ada nepotisme disitu Ada anak Presiden yang maju disitu Ini kan permasalahannya disitu Awal dari permasalahannya kan disitu Nepotisme, abuse of power Salah satunya menggunakan anggaran negara Dan membagikan Bansos yang begitu banyak Lebih banyak daripada waktu-waktu sebelumnya Di waktu kampanye dan pemilu Nah ini yang kita lihat kasat mata Itu data Kasat mata itu data Tidak ada yang hoax Tidak ada fitnah disini Saya mau malah mengatakan fitnah Semua masyarakat bisa melihat Tolong saya lagi bicara Oke bang 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 Lalu Anda disini Kalian tidak ribut Nanti setelah kata Berlakulah seperti posisian Berlakulah seperti Anda Mengembang jabatan Anda Ini yang masalahnya di negara ini sekarang Orang-orang yang mengembang jabatan yang begitu tinggi Begitu terhormat Tidak memantaskan dirinya Seperti saya sedang bicara dipotong begini Kan gak pantas Adakah Anda data menunjukkan bahwa yang Anda sampaikan itu Tidak ada yang terpilih Anda Tidak ada survei yang mengatakan 62 persen Mengatakan bahwa pemilihan Pak Prabowo Orang-orang yang menerima bansos Berkanding sudah menangkau Cerita tentang Bilasi dan proses yang tidak benar Di situ kesalahan Manipolitik itu dilerang Manipolitik itu dilerang Karena dia berefek dalam Tendensi masyarakat untuk memilih Baik silahkan giliran Anda Bang Kamalin Karena kalau dua nasum berbicara bersamaan Percuma Pemirsa juga tidak bisa memahami apa yang Anda sampaikan Silahkan Silahkan Anda tanggungkan pernyataan dari Bang Jus Saya bilang begini Prosesnya sudah berjalan Keputusannya ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Final and Binding Mereka sudah berdebat Mereka sudah tampil berkampanye ke sana kemari Begitu digelar pemilu Kalian kalah kau ribu tentang prosesnya Kau bicara tentang dinasti Kau bicara tentang Tidak etisnya Anak presiden ikut jawab pres Tidak boleh Anak presiden Ikut jawab pres Ikut pres Calum presiden Apakah anak presiden Akhir sedang maju Lalu dibagikan bahan suas Di waktu Kita Kita Tidak ada etika ini Saya rasa akan disetujui oleh sebelah dunia Itu caramu berpikir Salah Ciko Jangan penuh kebencian Saya harus menguruskan Kita kembali lagi kepada materi Bang Iqbal ketika tadi Bang Amli mengatakan Ayo Sampaikan bukti dan juga datanya Kita bicara soal data Data apa yang Anda miliki Bahwa Anda melihat ada relevansinya Bansos dipolitisasi Untuk kepentangan pason tertentu Ya Bang Ambalin agak santai dikit Bang Ini bulan puasa ya Kedengerinlah satu-satu kita ngomong ya Jadi kalau Tidak apa-apa Bang Tidak usah pakai Tidak usah Jadi kalau Kalau orang Prostap presiden Kan itu membawa Bandar negara Harusnya Melibawa Tenang ya kan Jadi gini Ini kan faktanya udah jelas Kemarin Di sidang MK Dividiokan Diputarkan video Ada kepala daerah Ya Memakai atribut Kosong dua Joget-joget dengan lagu kosong dua Tapi tidak ditindak Kalau itu memang kita konsisten Harusnya ditindak itu Dibuat inspektorat itu Kenapa Kok ada PJ kepala daerah Melakukan itu Gak boleh Tapi justru tidak ada penindakan Inilah membuat dugaan Bahwa memang Ada Aktivitas yang terstruktur Ya Masif Ya Sistemik Kenapa Karena buktinya ada kok Ada orang joget-joget Bagi-bagi sembako Pakai warna kosong dua Tapi kan gak bisa langsung Menyalakan paslon ya Iya makanya pertanyaannya Itu ranah dari bawah Ini kan udah kelihatan kemarin tuh Ada gak tindakan dari istana Kok ada PJ kepala daerah Ikut-ikutan dalam Ditegur gak gitu Ditegur gak Nah itu Jadi menurut saya Memang Sebentar Bang Abad Sabar Kita jelas Kita tuntaskan dulu Statemen dari Bang Iqbal Baru saya akan Sabar Silahkan Tarik nafas ya Nah kemudian Bahwa kita melihat bahwa Kalau kita lihat Kita bilang alasannya Saya tanya Bang Ambalin lah Pak Jokowi ini sukses Mengurangi kemiskinan Bang Ya Sukses gak Bang Pak Jokowi mengurangi kemiskinan Oke Saya jawab Ya silahkan Saya jawab Kontrolnya bukan di metro Itu Iqbal bertanyanya Saya waktu DPR Presidennya kami panggil ke parlemen Bicaranya di parlemen Kalau Anda mengajukan pertanyaan seperti itu Saya ingin katakan kepadamu Kenapa Bang Sos itu orang bicara di MK Kenapa urusan kepala desa Dan desa yang melakukan penyelengah Saya tanya Kemiskinannya menurun Atau gak di era Pak Jokowi Urusannya di MK Kenapa Kenapa tidak urusannya di bawah Kemiskinannya menurun Tetapi Bang Sosnya naik Itu loh Pertanyaannya itu Saya jawab Fungsi DPRnya Anda fungsikan di parlemen Saya pernah DPR Jadi saya tahu Berkali-kali kami panggil Pasusilo Bambang Yudhoyono Sebagai Presiden Jadi gak usah ajukan pertanyaan itu Di Metro TV Please Bal Tempatkan tempatnya dengan baik Supaya Anda usah bermain-main Pengangguran menurun atau meningkat Bang Gamalin Menurut data Anda Pengangguran menurun atau meningkat Pertanyaan dari Bang Iqbal Kenapa kemudian Klaim dari pengangguran yang menurun Angka Bansos meningkat Terutama Di Masda Masa Papilu Silahkan dijelaskan Itulah yang saya bilang Kontrol keuangan itu Ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Program yang dilakukan oleh pemerintah itu Tinggal dua hal Kalau itu meningkat Dan kalau itu semakin rendah Maka kontrolnya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tidak usah ajukan pertanyaan itu Kepada saya dan Dev Di Metro TV Termasuk kepada Afi Tidak penting Yang pertama Yang kedua Mari siapkan draftnya dengan baik Apakah kita perlu Menyiapkan regulasi Untuk Presiden akan datang Atau Presiden ini Dengan sisa waktunya Dalam hal bagi-bagi Bansos itu perlu ada regulasi atau tidak Itu yang paling pokok Begitu Afi Sesuai judul Baik Bapak-bapak kita harus jeda Supaya kemudian ini sama-sama Adem semua narasumbernya Saya akan lempar ke Bang Dev Bari Bagaimana meyakinkan Bahwa kemenangan Prabowo Gibran itu Sah tanpa ada kecurangan Maupun manipulasi dan politisasi Bansos Kita akan lanjutkan sesaat lagi Usah jeda Pemirsa Tetaplah bersama Kak Lempar bola Kita akan Terima kasih telah menonton